Intro Shalom saudara, jumpa lagi dalam program acara Hati Gembala Dan hari ini saya akan bacakan firman Tuhan Dari Yesaya 43 ayat 19 Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru Yang sekarang sudah tumbuh Belumkah kau mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang guru dan sungai-sungai Di padang belantara Ada sebuah fenomena yang aneh di setiap gereja Jemaah-jemaah tertentu selalu memilih kursi tertentu dan tempat tertentu Dan mereka gak mau kalau tempat itu diambil oleh orang lain Setiap minggu mereka datang kebaktian Dan mereka akan memilih tempat yang sama Ada apa ini? Buat mereka itu tempat yang paling enak, yang paling nyaman Mereka tidak mau cari tempat yang lain, kursi lain dan mendudukinya Kalau ada orang yang suka menyetir mobil Orang itu gak akan pernah mau untuk disetirin orang lain Sebab buat dia itu kenikmatan Satu kali ada seorang yang sangat suka menyetir mobil Tapi satu kali dokter berkata Engkau gak bisa menyetir lagi Karena engkau sudah cukup usiamu dan terlalu berbahaya Karena penglihatanmu juga kurang bagus Maka dia sangat dengan berat hati Meminta anaknya hari itu mulai membantu dia untuk menyetirkan mobilnya Ketika dia sudah mulai menyetir mobil Dia duduk di samping anaknya yang menyetir mobil Tiba-tiba dia bisa melihat pemandangan yang berbeda hari itu Biasanya dia fokus melihat ke depan Hari itu dia bisa melihat ke kanan dan ke kiri Melihat pemandangan yang sangat indah dalam perjalanan itu Dan dia berkata, aku gak pernah ngalamin melihat semua yang baru ini Selama ini aku cuma nyetir mobil dan fokusku ke depan Hari ini aku bisa melihat keindahan sungai di sebelah kananku Keindahan sawah di sebelah kiriku Semua luar biasa Saudara, kita ini sukar-sukar untuk mau mendapatkan hal yang baru Padahal Tuhan selalu mau buat hal baru dalam depan kita Seandainya kita mau saja mengizinkan Tuhan Dan berikan kesempatan buat Tuhan mengerjakan sesuatu yang baru Kita ini orang yang bisa menikmati semua yang luar biasa Hari ini jangan takut dapat yang baru Percayalah apa yang Tuhan sediakan selalu luar biasa Saya berdoa renungan hari ini membawa kita jauh lebih tinggi lagi berjalan bersama dengan Tuhan Kita dibawa Tuhan dalam semua pengalaman-pengalaman baru Berjalan bersama dengan Dia Saya berdoa renungan hari ini memberkati semua kita Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!